Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Kamu pengen passive income gak? Semua orang pasti pengen passive income Passive income itu apa sih definisinya? Yaitu biaya hidup kita bisa di cover oleh penghasilan yang mana kita tidak harus bekerja Ya, tapi penghasilan itu tetap masuk meskipun kita tidak lagi bekerja Bekerja itu secara fisik dan sebagainya, tidak perlu Oleh sebab itu, disini ada 4 jenis passive income yang bisa saya berikan apa saja setelah yang satu ini Intro Mengacu dengan video saya yang pertama Mindset dan mental orang sukses Anda silahkan tonton video itu sudah ditonton jutaan view Saya mengacu pada bukunya Robert Kiyosaki yang mengajarkan tentang ESB dan I Employee, self-employee itu adalah kuadran kiri Dan yang bisa memungkinkan kita passive income adalah kuadran kanan Kuadran kanan itu adalah kuadran B dan kuadran I Nah, kuadran B dan kuadran I itu yang paling memungkinkan untuk kita bisa punya passive income Nah, kebetulan puji syukur kepada Tuhan yang maesah Saya sudah punya di B dan I Pertama, saya sudah punya bisnis autopilot Nah, itu yang pertama, yaitu bisnis autopilot Bisnis autopilot saya sudah adalah Kiki Indonesia Dan saya memang juga punya beberapa anak usaha yang semuanya autopilot Nah, ilmunya itu lama guys Ilmunya itu sudah puluhan tahun Jadi banyak orang, nah bisnis autopilot itu apa? Yaitu minimal pengusaha level ketiga menuju keempat Yaitu Anda punya usaha Yang mana usaha Anda itu tidak perlu Anda harus ngantor Tidak perlu kehadiran Anda Tapi bisnisnya sudah berjalan otomatis Nah, pengusaha level ketiga itu adalah pengusaha yang sudah diserahkan nama director Ya, director itu artinya ada direktur yang bertanggung jawab penuh kepada operasional Kemudian kepada aktivitas sehari-hari perusahaan atau aktivitas usaha Anda Nah, director Anda itu adalah yang bertanggung jawab kepada Anda Sebagai seorang CEO atau sebagai seorang komisaris Nah, itu bisnis Anda berarti sudah autopilot Kalau bisnis Anda autopilot Otomatis bisnis Anda bisa menghasilkan passive income Ya, nah kalau Anda kepo sama usaha saya apa saja Silahkan klik Wikipedia Googling saja, sudah ketahuan usaha saya apa saja semua Banyak orang yang bertanya usaha saya itu apa Wadah, kepoin saja Wikipedia saya Nah, itu yang pertama Yang kedua adalah sekarang di kuadran I Nah, kuadran I Yang memungkinkan Anda itu bisa passive income adalah Pertama, yaitu investasi property Nah, ini yang kedua Empat jenis passive income yang kedua adalah investasi property Property itu ada dua jenis passive income yang bisa Anda dapat Pertama adalah capital gain-nya Jadi capital gain itu otomatis harga tanah itu akan semakin naik Ya, itu Anda akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tanah Contoh Anda membeli tanah itu harganya 20 tahun lalu Dan akhirnya setelah 20 tahun kemudian Harga tanah itu sekarang naiknya mungkin 10 kali 20 kali lipat Itu sangat memungkinkan di Indonesia sangat terjadi Apalagi kalau misalkan dulu investasi tanah Anda masih berupa sawah Atau masih berupa kebun atau rawa-rawa Tiba-tiba sekarang dibangun mall di depannya Oh, itu investasi Anda pasti akan naik berpuluh-puluh kali lipat Itu yang kedua Investasi yang ketiga adalah Jenis passive income yang ketiga adalah passive income saham Nah, passive income saham itu sangat memungkinkan Kalau Anda punya dividen Nah, oleh sebab itu Saya juga sangat menyarankan Anda nonton webinar Ya, silakan nanti saya berikan di kolom deskripsi Nah, di situ saya akan Banyak orang bertanya Pak Chandra itu pegang saham apa Nah, saya tidak sembarangan merekomendasikan saham Karena saya secara pribadi Tidak mau sembarangan merekomendasikan Kalau saya sendiri bukan sebagai investor di sana Nah, kebetulan saya menginvestasikan dana saya cukup besar Di dua jenis saham ini Nah, nanti kalau Anda mau tahu itu apa Silakan tonton webinarnya Nah, di situ saya akan bahas dengan sangat lengkap sekali Di situ Anda memungkinkan bisa mendapatkan passive income berupa dividen Dan yang keempat, yang terakhir adalah royalty Nah, royalty ini juga bisa menjadi passive income Salah satunya menjadi youtuber ini juga Anda bisa mendapatkan adsense ya Tapi itu kalau konten Anda laku terus Kalau tidak laku ya Ya, adsense-nya juga kecil Misalkan hak cipta lagu Ya, dan sebagainya royalty Tapi zaman sekarang mungkin penjualan buku juga bisa dari royalty Tapi zaman sekarang sepertinya royalty Agak berat ya Karena Kecuali brand Anda itu cukup kuat Anda punya aparel Atau Anda punya apa Itu juga memungkinkan Anda sebagai royalty Nah, sahabat entrepreneur Saya ingin berpesan Empat jenis passive income ini sangat memungkinkan Untuk Anda benar-benar memiliki passive income Dan passive income yang lain sebenarnya ada deposito dan sebagainya Tapi jumlahnya kecil ya Kecuali kalau Anda punya nominal yang besar Contohnya Anda punya deposito Misalkan 50M contohnya 50M kalau misalkan Anda Mempunyai dana 6% per tahun aja bunganya 50M kali 6% ya itu contohnya Anda masih bisa mendapatkan Passive income senilai Kalau 6% ya mungkin sekitar 3M 3M per tahun ya Atau mungkin sekitar 200 juta per bulan Ya itu kalau Anda merasa 200 juta per bulan Cukup ya oke Tapi syaratnya harus punya deposito 50M Kalau enggak kan enggak memungkinkan ya Oke, saya rasa cukup 4 jenis passive income ini Semoga bisa memberikan Anda Gambaran untuk suatu hari Anda benar-benar ingin bekerja Tidak mau bekerja seumur hidup Tapi Anda mengerja passive income Supaya Anda suatu hari benar-benar bisa hidup Freedom dan bebas Terima kasih Salam hebat luar biasa Terima kasih